Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kita jumpa lagi ya kita akan meneruskan cara bikin motif bata merah pada dinding masih blasteran ini ya teman-teman ini pemasangannya solasi sudah saya upload kemarin ya yang belum lihat bisa ditonton videonya di bawahnya video ini ya teman-teman langsung saja kita bikin adukannya kita menggunakan ini cat terus kita ngaduknya pakai bur ini ya teman-teman supaya lebih tercampur lem kayu dan juga ini semen instan ya teman-teman kita pakai ember ini yang sudah diisi air kita masukkan untuk semen instannya teman-teman terus kita masukkan lem kayunya untuk perbandingannya semen 20 kg lem kayunya kurang lebih 2 kg karena ini adukan plamer ya nantinya teman-teman untuk dioleskan pada dinding blasteran ini catnya cat merah yang kode nomornya 357 ya teman-teman ini warna merah terus kita aduk pakai bur ini supaya lebih tercampur ataupun rata warnanya nanti supaya lebih rata saja ini kurang lebihnya seperti ini teman jadinya pink ya teman-teman ini untuk dasaran tapi nggak masalah tapi untuk yang kedua kali nanti teman-teman untuk catnya bisa diperbanyak atau bisa dicampur sama cat yang berwarna merah bata ya teman-teman untuk pengolesan yang kedua kalinya disini untuk pengolesan kan dua kali ya ini masih dasaran nah ini warnanya akan masih pink teman-teman terus yang belum nonton cara dari awal bikin ini ya untuk menempelkan isolasinya ini dinding bata merah kita bikin dinding bata merah dengan ukuran ini lebarnya 29 cm ya teman-teman kalau lebarnya panjangnya 26 cm untuk lebarnya 6 cm kita bikin untuk ukuran dan batanya agak lebih besar ya ini teman-teman ya teman-teman mau bikin yang lebih kecil atau bikin yang lebih besar lagi ya Monggo karena disini saya ingin memperbesar jadi ukurannya saya perbesar lebarnya 6 cm untuk panjangnya 26 cm kurang lebihnya teman-teman nah ini untuk atasnya sudah kita lanjutkan yang dibawah ini ya sama untuk pengolesan ini masih satu kali teman-teman dan nanti kalau sudah agak kering teman-teman bisa mengolesi kedua kalinya tapi untuk catnya ditambah dan dicampur sama cat yang berwarna merah bata ya teman-teman tapi catnya yang merah yang tadi tetap dipakai tapi dicampur sama cat yang merah bata secukupnya saja atau warnanya tinggal selera teman-teman aja ya atau yang mau merah atau agak gelap seperti itu tinggal selera teman-teman aja nah disini untuk warnanya saya sukanya yang seperti ini ya teman-teman jadi teman-teman bisa mengolah sendiri atau pakai warna yang lain juga enggak masalah teman-teman ini pengolesan sudah dua kali untuk warnanya kan sudah beda ya ini teman-teman agak merah-merah tua ya ini ya merah tua campur merah bata jadinya kan seperti ini teman-teman ya jangan lupa ya teman-teman untuk pengolesan yang kedua kalinya ini untuk dasaran awalnya tadi ditunggu sampai kering dulu ya teman-teman supaya warna ini nanti enggak berubah kalau masih basah kan warna yang kedua kalinya ini tidak bisa untuk menyatu ataupun tetap utuh ya warnanya jadi warnanya nanti jadi pink lagi ya kalau masih basah nah itu yang atas sudah terus kita tinggal pengolesan yang bawahnya ini teman-teman oke pokoknya disimak aja video ini sampai selesai semoga ini bermanfaat bagi yang masih pemula atau yang ingin merenovasi dindingnya seperti ini bata merah seperti ini ya teman-teman ini sudah selesai untuk pelepasan isolasinya silahkan ditunggu untuk aciannya ataupun plamernya ini ditunggu agak sedikit kering tapi enggak terlalu kering amat ya teman-teman ini cukup mudah sekali untuk cara membuka isolasi pada dinding yang sudah di aci ini tadi ya teman-teman jadi untuk dindingnya ini masih plesteran kasar ya untuk dindingnya ini yang ditempeli pakai isolasi ya pokoknya teman-teman yang ingin belajar dari awal pengen tahu pemasangannya dari awal atau cara bikinnya bisa ditonton videonya di bawahnya ini ya teman-teman karena videonya saya bagi dua supaya lebih mudah untuk dipahami oke monggo di simak aja teman-teman sampai hasil finishnya nanti dan ini tadi untuk ketebalan ya ketebalan pada acian dindingnya kurang lebih ada 3mm atau 3mm untuk tebal dari dinding yang masih plesteran tadi jadi kalau isolasinya dilepas kelihatan timbulnya ya teman-teman nanti bisa dilihat aja untuk hasil finishnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa untuk di like-nya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton